Hai minasang ogenki desuka jawabnya genki dong selamat datang di channel tips saya Coba matahari udah setrik ini ya tapi nggak ada harga dirinya maksud saya ini nggak berasa panas-panasnya cuma berasa silaunya doang yuk info detailnya kita bahas di info cuaca minggu ini Oke kita lanjut lagi info cuaca untuk daerah Hokkaido dari tanggal 9 Januari hingga 15 Januari 2024 di hari Selasa dan Rabu ini di Hokkaido itu akan turun hujan suhu terendahnya di minus 10 derajat Celcius dan tertinggi di lima derajat Celcius lalu di hari Kamis itu berawan dari pagi sampai sore berawan nah sore ke malamnya itu akan turun salju hingga di dari Jumat Sabtu Minggu Senin itu akan turun salju untuk suhu terendahnya di minus 8 derajat dan tertinggi di 4 derajat Celcius untuk tingkat kelembabannya itu berada di 71 persen lalu untuk kita beralih untuk daerah Kyoto dan Osaka nah kebetulan untuk minggu ini untuk daerah Kyoto dan Osaka itu suhunya sama ya jadi kita saya gabungkan aja ya di hari Selasa ini cerah suhu terendahnya berada di 3 derajat Celcius dan tertingginya di 11 derajat Celcius lalu di hari Rabu itu akan turun hujan suhu terendahnya di 3 derajat Celcius dan tertingginya di 9 derajat Celcius lalu di hari Kamisnya akan kembali cerah untuk suhu terendahnya di 4 derajat Celcius dan tertingginya di 12 derajat Celcius lalu di hari Jumat dan Sabtu itu berawan untuk suhu terendahnya di 1 derajat Celcius dan tertingginya di 12 derajat Celcius Lalu di hari Minggunya itu cerah, paginya cerah, dan sorenya itu akan turun hujan, berlanjir sampai Senin dini hari, nah tapi Seninnya itu paginya sudah berawan. Berawannya di malam hari ya Seninnya ya. Oke, untuk suhu terendah diberada di 4 derajat Celcius dan tertinggi di 11 derajat Celcius. Lalu kita beralih ke daerah Tokyo. Untuk di hari Selasa, Rabu, Kamis ini kondisinya berawan ya. Itu suhu terendah di 0 derajat Celcius dan tertingginya di 13 derajat Celcius. Lalu di hari Jumatnya cerah, suhu terendahnya di 3 derajat Celcius dan tertingginya di 13 derajat Celcius. Lalu di hari Sabtunya itu berawan, suhu terendahnya berada di 1 derajat Celcius dan tertingginya di 10 derajat Celcius. Lalu di hari Minggunya itu cerah, di hari Minggu dan Senin itu cerah. Untuk suhu terendahnya di 3 derajat celsius Dan tertingginya di 12 derajat celsius Untuk tingkat kelembabannya berada di 50% Oke guys yang tadi saya bilang di awal itu ya Matahari udah terik banget Udah pol-polan Cuma gak berasa dingin Yang berasa hangatnya Yang berasa itu cuma dingin Kondisi saat saya bikin video ini Itu di jam Tuh jam 8.45 Aduh Tapi Untuk suhunya di kisaran 2 derajat atau 3 derajat Ini bener-bener dingin ya Nah di hari kemarin Senin kemarin itu saya gak sempet bikin video Karena saya sibukkan bekerja Tapi begitu siangnya saya sempet keluar Buat istirahat gitu kan Cari makan Di siangnya aja itu Udah di 5 derajat Itu bener-bener gak berasa hangatnya sama sekali ya Ini yang masih pagi Masih Baru awal-awal ini kan Karena di Jepang ini saat ini subuhnya di 5.20 Jadi matahari terbatin Sekitaran jam 6 kurang gitu Nah Jadi Berarti ini masih hawa-hawa pagi Ini masih dingin banget Tapi Hawa ini akan bertahan Sampai seharian penuh Ini udah Bener-bener musim dingin nih Kan juga kemarin masih ada Hangat-hangatnya dikit gitu ya Masih dikisaran 17 18 16 Itu masih berasa hangat Kalau udah minggu ini udah gak berasa Hangat sama sekali guys Aduh Makanya kemarin Saya juga Maksain aja keluar siang gitu Cek kondisi gimana gitu kan Dan gak sempet bikin video Karena kesibukan gue kerja Bersempet dibikin Hari ini Jadi Buat kalian yang mau Liburan Ke Jepang dalam waktu dekat ini Siapin obat-obatannya ya Kalau Gimana cara Menghadapi musim dingin Kalian bisa cek video Untuk saya ya Saya udah review di itu Untuk beberapa Aduh Ini bener-bener dingin Untung saya Kalau celana sih udah pake Dalaman Udah apa Celana yang hangat lagi ya Di dalemnya ya Dilapis gitu kan Cuma nih badan aja Makan tangan nih Karena buat Bikin Video Gak pake sama tangan Tapi nih Muka Ngapap tadi Saya pake masker Buat Melindungin Karena Dinginnya itu Hawanya beda guys Kalau kalian hirup itu Jadi kayak ada sedikit Air gitu Bukan air Masa muka Ada bedanya gitu Antara dingin AC Sama dingin luar gitu ya Kalau di hirup tuh Agak beda Makanya kenapa Harus pake masker Selain buat Melindungin Muka Biar gak kering gitu kan Nah itu buat Biar tetep Lembab Dan jangan pula Jangan lupa pula Kalau pas pake masker itu Harus Makan permen guys Kenapa? Karena biar Tenggorokan tetep lembab guys Tuh Agak ngebul-ngebul tipis mulutnya Ya kenapa Harus makan permen Biar tenggorokan tetep lembab Biar gak jadi radang gitu Nah itulah Ininya Harus begitu Dan juga harus diperhatikan Kalau yang pas mau liburan Ke Jepang Pas musim dingin ini Ada namanya Influenya Jepang ya Itu adanya Yang ya Setiap di akhir tahun Dan di awal tahun Pas musim dingin itu Pasti ada Itu gejala cuma Demam Meriang gitu doang Tapi itu Menular Lewat udara juga Sama kayak corona Karena corona efeknya Wow gitu kan Kalau ini cuma efeknya Demam doang guys Tapi Tetep yang diserang itu Paru-paru Aduh Oke guys Paling cuma itu aja Yang bisa saya inputkan Di video kali ini Karena saya udah gak tahu Udah kedinginan banget ini Itu bibir saya Sampai kering Oke Sampai ketemu di video-video saya Berikutnya Salam YouTube Genki dong Sampai ketemu di video-video saya Sampai ketemu di video-video saya